Intro Yo Halo Boy, kembali lagi bersama gue Putra di video Growtopia Oke jadi di video kali ini kita gak bakalan ngebahas Dirtu Raiman terlebih dahulu Akan tetapi di video kali ini gue bakalan ngejual beberapa item-item yang telah gue invest dari tahun lalu cuy Dan akhirnya setelah sekian lama, akhirnya disini kita menggunakan akun utama kita cuy Jadi setelah kita menunggu cukup lama cuy, akhirnya Summer Festival udah datang cuy Jadi saatnya kita ngejual barang-barang yang udah kita invest dari tahun lalu cuy Dan disini terdapat beberapa pemaruan dari Growtopia cuy Misalnya saat kita ngegaca beberapa item nanti disana terdapat milestone dan kita bakalan mendapatkan beberapa keuntungan dari ngegaca Summer Surprise Dan juga beberapa item bisa kalian lihat di bawah sini cuy atau di layar cuy ya Nah disana terdapat Seperti membuka 1 Summer Surprise kita mendapatkan 25 Fireworks 10 Summer Surprise, 150 Fireworks dan seterusnya cuy Jadi milestone ini cukup membantu bagi kita yang ngegaca ataupun sekedar mencari profitan dari even Summer Festival cuy Dan disini juga untuk Summer Packnya udah berubah cuy ya Sekarang Summer Packnya udah sekitar 20.000 games cuy Karena tahun lalu masih 15.000 games cuy untuk 1 Summer Pack Oke cuy jadi disini gue bakal ngejelasin cuy ya Barang-barang yang gue invest diantaranya Yang pertama yaitu 1900 Summer Surprise 1100 Super Summer Surprise dan juga 27 Dan 27 Super Fireworks cuy Oke tanpa apa-apa pasti langsung aja cuy kita jual semua barang-barang yang telah kita invest cuy Nah jadi disini gue bakalan langsung aja SB cuy Siapa tau barang-barang kita langsung sold out cuy Oke jadi disini gue bakalan nge-SB Jadi karena harga yang kita setting pertama itu gak terlalu laku cuy ya Jadi disini gue ngejual Summer Surprise di harga 20 WL Untuk Super Summer Surprise di harga 300 WL Dan Super Fireworks di harga 300 WL cuy Oke tanpa apa-apa pasti cuy lah kita SB cuy Oke jadi setelah gue nge-SB Dalam beberapa menit aja udah sold Beberapa Super Summer Surprise dan juga Summer Surprise cuy Apa mungkin karena gue ngejual kemurahan cuy ya Jadi kalian bisa lihat disana cuy Banyak banget yang ngebeli cuy Dan ada juga ngebeli sekaligus 200 Summer Surprise cuy Gila dalam beberapa menit aja Super Fireworks kita udah laku cuy Oke jadi gue bakalan ngejual terlebih dahulu cuy ya Nanti kita bakal lihat berapa sih profit yang bakal kita dapat Dari hasil ngejual semua ini cuy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kurang lebih dalam 10 menit semua item kita udah sold out Di sini kita di pending pertama kita mendapatkan 3 BGL dan 85 DL Itu dari ngejual Summer Surprise Oke selanjutnya langsung dari pending ketiga Kita mendapatkan 81 DL dari hasil ngejual Super Fireworks Oke dari pen yang ketiga kita mendapatkan 33 BGL dan 80 DL cuy Oke karena BGL kita udah penuh disini gue bakalan Kita ubah dulu semua modelnya ke BGL cuy Oke jadi total BGL yang kita dapat yaitu kita mendapatkan 38 BGL 53 DL dan 60 WL cuy Gila banyak banget profitnya cuy ya Dan juga jika kalian tau cuy Di tahun lalu gue ngebeli item-item yang gue invest ini dengan harga yang cukup murah cuy Di antaranya Summer Surprise gue beli di harga 15 WL an Nah untuk Super Summer Surprise gue beli di harga 100 sampai 115 WL Dan untuk Super Fireworks gue beli di harga 100 WL an cuy Jadi profitnya gila banget banyak banget cuy Jadi sangat worth it banget gue ngeinvest item-item ini dari 1 tahun lalu cuy Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini cuy Jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!